Intro Apa yang dimaksud dengan PPUK? PPUK ialah penyakit paru obstruksi kronik merupakan suatu kelompok penyakit paru-paru yang berlangsung lama. Penyakit ini menghalangi aliran udara sehingga menyebabkan pendalitan mengalami sedikit semasa. Penyebab PPUK yaitu 1 merokok, 2 polusi udara, 3 papanan pekerjaan, 4 infeksi paru penulang. Sedangkan faktor risiko yaitu 1 usia, 2 jenis kelamin, 3 genetik, 4 gangguan fungsi paru. Patufisiologi PPUK PPUK merupakan kombinasi antara penyakit kronitis obstruksi kronis, emphysema, dan asmina menurut BAC 2014. Patologi penyakit tersebut adalah kronitis obstruksi kronis. Kronitis obstruksi kronis merupakan akibat dari inflasi kronis yang merangsang peningkatan produksi muka atau kronis dan kemungkinan terjadi muka pada lapisan kronis berbeda dengan kronitis akut. Manifestasi klinis kronitis kronis berlangsung minimal ma. Emphysema adalah gangguan yang berupa terjadinya kerusakan patut kondus alveolus. Kerusakan tersebut menyebabkan ruang udara disensi secara permanen. Nah, yang ketiga itu ada asma. Asma melibatkan proses peradaan kronis yang menyebabkan edema mukusa, sekresi mukus, dan peradaan saluran nafas. Walaupun tidak begitu terlihat seperti pada penderita penyakit asma, namun pada penyakit paru abduksi kronis juga dapat terjadi hipertrofi ototoros dan hiperaktivitas kronikus yang melibatkan masalah gangguan sirkulasi udara pada sistem pernafasan menunggu kod 2017. Saya berikan gambaran pada prongitis kronis dan emphysema. Pada prongitis kronis akan terdapat pembesaran kelenjar mukusa bronchus, mentaflasia sel kolpet, dengan informasi saluran pernafasan, hipertrofi otot polos, serta distorsi yang diakibatkan viribosis. Sedangkan pada emphysema ditandai dengan pelebaran rongga udara, bisa kroniolus terminal yang disertai dengan kerusakan dinding alveoli. Contohnya, saya beri panah, yang menyebabkan kurangnya daya renggang elasitas baru. Terdapat dua jenis emphysema yang relevan terhadap PPOK, yaitu pansinar yang berhubungan dengan penuaan dan sentri asinar yang berhubungan dengan asap rokok.